Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd Pemirsa sekalian yang berbahagia Ramadan adalah bulan Al-Quran Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran kepada baginda Muhammad s.a.w Oleh karena itu Di antara sekian banyak pilihan Amal kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini Adalah dengan membaca Tadarus Mempelajari Dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim Baginda Muhammad s.a.w Pernah bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim Maka dia akan mendapatkan kebaikan Satu kebaikan itu Kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi sepuluh kali lipat Walau akulu alif lam mim harf Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun Tapi alif itu satu huruf Lam itu satu huruf Mim itu satu huruf Artinya Satu kali sepuluh Satu kali sepuluh Satu kali sepuluh Jadi sepuluh kali tiga huruf Itu sudah tiga puluh Lalu kalau kita mampu membaca Dalam sehari, semalam, katakala satu dus Berapa kali lipat pahala Yang kita dapatkan Dari bacaan Al-Quran itu Tapi tentu Kita tidak Ingin selalu bertransaksi Dalam konteks ibadah kita kepada Allah Kita penting untuk meningkatkan kualitas ibadah itu Dari model ibadah transaksional Dengan menghitung secara kuantitatif Menjadi ibadah kualitatif Yang tak lagi mengharap hitungan-hitungan Kedatipun itu boleh Dan disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Level ibadah kita Mari kita naikkan Menjadi level ibadah Yang tak lagi menghitung Secara matematik Tetapi bagaimana kemudian Seluruhnya kita serahkan kepada Allah Ketundukan lahir batin Ketundukan Tidak semata Karena mengharap Surganya Atau mengharap agar diselamatkan dari nerakanya Tapi yang paling penting Kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita Itu adalah seluruh Ekspresi kehidupan ini Baik kehidupan yang bersifat ibadah mahda maupun yang gairu mahda Itu kita abdikan secara tulus dan totalitas Dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah puncak spiritualitas peribadatan yang diajarkan oleh baginda Muhammad s.a.w. Memang tidak mudah Tetapi pelan-pelan Tapi pasti mudah-mudahan Kita mampu untuk Menjalankannya Pemirsa sekalian Yang berbahagia Oleh karena itu Di dalam dunia sufi Kita mengenal maqamat Wal ahwal Tingkatan-tingkatan spiritualitas Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ibarat sebuah anak tangga Maka kita Sebagai seorang murid Sebagai orang yang Sedang menjalankan Perjalanan Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diharapkan Dari hari ke hari Dari bulan ke bulan Bisa menapaki anak tangga Satu demi satu Dari maqam yang paling bawah Maqam sobar Terus Naik kepada tawakal Dan akhirnya nanti Akan sampai pada puncak ma'rifat Dan syahadah Bersaksi Bahwa sesungguhnya Allah lah Tuhan kita Bukan sekedar bersaksi Dengan lisan kita Tetapi juga Bersaksi Dengan Segenap Kedirian kita Lahiran Wabatina Lahiriya Dan batinia Pemirsa Sekalian Yang berbahagia Mudah-mudahan Di bulan suci Ramadan Tahun 1441 Hijriah ini Di tengah pandemi COVID-19 Yang luar biasa ini Mudah-mudahan Kita tetap bersemangat Untuk terus Meningkatkan Kualitas ibadah kita Menggapai tangga-tangga Menuju Allah SWT Dengan Memaksimalkan Ramadan Mengisinya Dengan berbagai macam Kebaikan Demi kebaikan Mudah-mudahan Kita Diberikan Kekuatan Dan kesehatan Oleh Allah SWT Demikian Mudah-mudahan Ada guna Dan ada manfaatnya Hadhanallah Wa iyakum ajma'i Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax